...sinkronisasi tentang pembangunan, dan PII siap untuk mendorong pembangunan yang ada di tradisi. Bertempat di Sekretariat Persatuan Insinyur Indonesia, Sabtu 13 November 2021 telah dilaksanakan pelantikan pemurus cabang PII Kabupaten Seluma. Menurut Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. M. Rohman, STMH IPM ACPE ASEAN-ENG, pelantikan adalah sebuah amanat yang harus dijalankan. Di mana di dalam amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pihaknya juga tengah mengupayakan persiapan pelaksanaan Kongres. Sejauh ini, PII Provinsi Bengkulu sudah memiliki dua cabang sebagai syarat untuk mengikuti Kongres Pusat. Jadi setiap wilayah harus sudah memiliki minimal dua cabang, dan Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memiliki dua pengurus cabang, yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Bukarohman. Program utama PII Wilayah Bengkulu, lanjut Rohman, adalah mengembangkan sayap ke wilayah Kabupaten-Kabupaten. Saat ini Ketua PII Seluma dikomandoi Insinyur Ihsan Rahmadi sedangkan Ketua PII Kota diketuai Insinyur Frentindo. Adapun program prioritas ke depan adalah segera menjalin kerjasama antara PII dengan pemerintah di tingkat Kabupaten dan tingkat provinsi. Terkait peran serta PII dalam pembangunan sejauh ini pihaknya sudah ada kesepakatan atau sinkronisasi dengan Gubernur Bengkulu yang mewakili Provinsi Bengkulu. Mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Untuk saat ini kita masih fokus dulu pada pengembangan organisasi. Apalagi yang harus digarisbawahi, bahwa Keinsinyuran saat ini sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan PP Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Keinsinyuran. Dan saat ini KBLI hanya mengakui dua bidang, yaitu Keinsinyuran PII dan Arsitek PII karena sudah ada Undang-Undangnya. Sehingga bila seseorang yang berpraktik keinsinyuran wajib memiliki STRI, yaitu Surat Keterangan Teregistrasi Keinsinyuran, dan kita di wilayah akan menembangkan STRI agar tidak terjadi caos terhadap pemerintah. Saat ini, tambah rohman, pemerintah belum siap menghadapi inginir-inginir yang ada sehingga kita dari PII akan melakukan pelatuhan kesetiaan. Dan kita di wilayah akan menembangkan STRI agar tidak terjadi caos terhadap pemerintah agar nantinya, seseorang yang berpraktik keinsinyuran wajib memiliki STRI, yaitu Surat Keterangan Teregistrasi Keinsinyuran, kegasnya. Sementara itu, Ketua Cabang Seluma yang baru saja dilantikkan, menyampaikan akan membantu semua program yang ada di wilayah Bengkulu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Wilayah, dan kita akan menembangkan organisasi sesuai petunjuk Ketua Wilayah, sampai ihsan. Dari kota Bengkulu, Sudarwan dan Damar menyadarkan. Terima kasih.